Ketampanan seorang lelaki itu memang bukan sesuatu yang mutlak, sifatnya relatif. Mungkin kamu pernah dengar istilah, beauty is in the eye of the beholder, yang artinya adalah, kecantikan atau ketampanan seseorang itu berbeda di masing-masing orang. Meskipun begitu, standar ketampanan itu pasti ada, terutama yang sudah dikonstruksi oleh masyarakat umum, media, dan juga budaya. Standar ketampanan lelaki selalu berubah-ubah di setiap dekadenya. Nah, berikut ini adalah standar ganteng pria Indonesia dari masa ke masa versi kamar Rofi. Tapi sebelum ke videonya, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian dapat informasi terbaru dan tidak ketinggalan video-video dari kami. Era 1960-an Sebagian kamu mungkin penasaran banget ya, seperti apa sih pria yang dibilang ganteng di tahun 1960? Eranya pria kalem berkumis rapi yang menawan hati. Masa ini pria-pria tampil kece dengan potongan rambut yang pendek dan rapi. Pun dengan kumisnya yang rapi. Pada era ini, pria yang berjas dan berdasi dipandang karismatik banget. Kamu bisa lihat kegantengan dari Bambang Irawan, almarhum, seorang aktor besar yang udah berakting di puluhan film dan punya banyak penggemar. Era 1970-an Pada masa ini, para wanita Indonesia lagi seneng-senengnya sama pria yang rambut keriting dan agak sedikit gondrong. Bisa dibilang penampilannya juga sederhana. Kaos ketat dan jaket longgar menjadi busana yang dianggap keren. Namun, entah kenapa justru itu yang jadi daya tariknya. Tengoklah ketampanan Roy Martin dan Sopan Sopyan saat masih muda di tahun 70-an yang tenar abis. Era 1980-an Bisa dibilang standar ganteng pria tahun 80-an adalah mereka yang punya postur tubuh dan wajah nyaris sempurna. Pada masa ini, pria yang punya badan atletis ala penjaga pantai Baywatch punya nilai lebih di mata wanita. Di masa tahun 1980-an di antara gaya yang sering ditampilkan anak muda saat itu adalah memakai baju kebesaran dengan bagian lengan yang digulung. Selain itu, gaya rambutnya juga unik dan rapi serta berhidung mancung. Kamu bisa menemukan gaya seperti ini misalnya terlihat pada sosok Rano Karno, Ikang Fauzi, dan Ongki Alexander atau Simas Boy. Pada masanya, mereka adalah idaman banyak wanita Indonesia. Era 1990-an Masih gak beda jauh dengan tahun 80-an, pria yang yang punya postur atletis juga terbilang menawan. Penampilan gagah dan rambut lebat menjadi salah satu standar ganteng yang pernah muncul di era 1990-an. Contoh ini misalnya terlihat pada aktor laga seperti Barry Prima dan George Rudy. Era 2000-an Pria yang berwajah oriental atau terkesan blasteran menjadi salah satu tren dalam standar pria ganteng awal 2000-an. Gak heran jika banyak artis blasteran menghiasi layar kaca. Sebut saja nama Roger dan Warta, Steve Emanuel dan Nicola Saputra. Mereka bukan hanya kiblat pria ganteng di masanya, tapi juga menjadi standar bagi wanita untuk memilih pasangan ideal. Pome jadi kosmetik pria yang laku keras di tahun ini. Yah, ini ada hubungannya dengan tren rambut klinis yang makin hits. Pria berkulit coklat sawo matang dan wajah yang manis serta berkumis digandrungi oleh banyak wanita. Kamu bisa tengok ketampanan Chico Jericho yang selalu berhasil bikin banyak wanita meleleh gak karuan. Nah itulah standar ketampanan orang Indonesia dari tahun ke tahun. Era mana nih yang menurutmu paling kece? Tapi balik lagi, apalah artinya tampan kalau tidak dibarengi dengan attitude yang baik?